Pembangsa satu rumah dan dua pedang di Talan Aman, Kemuning habis di lalap si Jako Merah. Diketahui api berasal dari sampah yang dibakar oleh korban. Api yang tengah berkobar ini membakar rumah milik TomTom, warga di Jalan Gajah Mada II, Keluruh Talan Aman, Jaman Menkemuning, Palembang, selasa siang kemarin. Rumah korban yang dijadikan sebagai tempat pengepul barang bekas membakar sampah dan menjalar ke kumpulan barang bekas yang ada di pekarangan rumah. Karena dalam kondisi panas, karena musim kemarau, api merambat ke dinding rumah dengan begitu cepat menyambar ke bagian isi rumah yang lain. Api baru bisa dipadamkan setelah empat unit mobil dinas pemadam kebakaran dibantu warga tiba di lokasi kejadian. Lurah Talan Aman, Virgenti menjelaskan korban sudah sering dinasihati untuk tidak membakar sampah saat ini. Namun yang bersangkutan tidak menghiraukan peringatan tersebut. Kediat sehari-hari memang yang bersangkutan itu pengumpul barang bekas, jadi beliau memang sering melakukan pembakaran sampah. Oh, pembakaran sampah. Jadi api diduga dari pembakaran sampah itu beliau? Iya, api diduga dari pembakaran sampah tersebut. Memang kita sudah seringkali mengingatkan beliau untuk hati-hati, saat ini jangan melakukan pembakaran sampah dulu. Tapi kenyataannya yang bersangkutan tidak menghiraukan. Akhirnya terjadilah seperti ini. Pemilik rumah mengatakan api awalnya mengenai barang-barang rongsokan, kemudian menjalar ke rumah hingga menghabiskan bangunan sekaligus dua kendaraan sepeda motor. Jam sengah satu, terus tiba-tiba api sudah membesar, sudah kena rumah? Belum, belum kena rumah. Kena, yang barang-barang kita, api itu kita, bahkan membeli barang-barang rongsokan. Sampah yang dibakar itu apa, Pak? Ya, bangsa, kayu-kayu, plastik-plastik. Dari Polempong, Firda Ustain, AINews, melaporkan.